Selamat pagi berjumpa kembali dengan saya Paskali Siswari di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi Saudara. Presiden Joko Widodo menghadiri rangkaian acara KTT COP26 di Glasgow, Soekatlandia. COP26 digelar sejak tanggal 1 November kemarin hingga tanggal 12 November. Presiden Joko Widodo disambut langsung Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Lebih dari 120 negara akan membahas soal perubahan iklim. Para kepala negara dan pemerintahan akan memaparkan upaya negara masing-masing untuk menekan emisi gas rumah kaca, mengurangi emisi di 2030 dan penanganan dampak perubahan iklim. COP26 akan memikul beban berat, Saudara, pasca kegagalan G20 dalam kesepakatan perubahan iklim antara negara-negara anggota. Dalam pidato pembukaannya di COP26 Glasgow, Presiden Joko Widodo meminta kontribusi lebih dari negara-negara kaya kepada Indonesia dalam hal mitigasi perubahan iklim. Jokowi juga menyebut Indonesia akan terus mendorong pembiayaan hijau yang inovatif sebagai kontribusi tercapainya net zero emission. Pertama negara yang mempunyai lahan luas yang hijau dan potensi untuk dihijaukan, serta negara yang memiliki laut luas yang potensial menyumbang karbon, membutuhkan dukungan dan kontribusi dari internasional, dari negara-negara maju. Indonesia akan terus memobilisasi pembiayaan iklim dan pembiayaan inovatif serta pembiayaan campuran obligasi hijau dan suku hijau. Penyediaan pendanaan iklim dengan mitra negara maju merupakan game changer dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang. Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi net zero emission dunia. Pertanyaannya, seberapa besar kontribusi negara maju untuk kami? Di sela-sela COP26, Presiden Jokowi Dodo bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Keduanya membahas isu keamanan regional, kerjasama ekonomi, hingga soal perubahan iklim. Presiden Biden juga sepakat dengan proposal yang diajukan Indonesia soal negara kaya harus aktif dalam memitigasi perubahan iklim dengan cara membantu negara-negara miskin dalam mitigasi ini. Biden juga menyatakan akan memberi dukungan kepada Indonesia yang memegang keketuaan G20 selama satu tahun ke depan.